Beralih ke informasi lain, pemeriksa pengobatan gratis MNC Peduli bekerja sama dengan GTV digelar di tiga wilayah di Kabupaten Tangerang selama tiga hari. Pengobatan gratis Baksos dilakukan bersamaan dengan Bazar Sembako Murah. Bakti sosial ini sebagai wujud nyata, kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Saya bersyukur adanya bakti sosial ini, perobatan gratis, saya banyak-banyak terima kasih. Di masyarakat saya ini bisa ada perobatan gratis, karena baru kali inilah ada perobatan gratis. Itulah curahan hati Kasim saat mengikuti bakti sosial yang diadakan MNC Peduli di Desa Kohot Kabupaten Tangerang, Tanten. Pria Parubaya, berumur 56 tahun ini, sangat bersyukur mendapat pengobatan gratis. Kasim mengalami nyeri kaki saat menjalani aktivitasnya menjadi petani tambak ikan dan nelayan lepas. Sebelumnya, bapak tiga orang anak ini bersama warga desa lainnya harus menempuh jarak hingga dua jam perjalanan menuju Puskesmas terdekat untuk mengobati kakinya. MNC Peduli sangat membantu masyarakat di sini sih buat berobat gitu, gak terlalu jauh gitu. Kan kalau kayak di Puskes kan jauh gitu. Pengobatan gratis MNC Peduli bekerjasama dengan GTV digelar selama tiga hari di tiga wilayah di Kabupaten Tangerang. Aksi ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat. Tak hanya pengobatan gratis, Baksos ini juga menjual sembako murah untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya, khususnya untuk MNC Peduli kita tahu bahwa untuk pasar murah itu kita lakukan karena kita tahu banyak sekali di daerah Tangerang yang kita datangin itu, itu kebanyakan masyarakatnya ekonomi lemah. Jadi kita bantu di dalam pasar murah itu membuat mereka untuk meringankan beban mereka. Dan khusus untuk pengobatan gratis kali ini, kenapa kami lakukan? Karena kami melihat mereka juga jauh dari Puskesmas dan mereka banyak dari nelayan dan petani. Itu yang membuat kadang-kadang mereka tidak sempat untuk memeriksakan diri. Apalagi kondisi mereka juga ekonomi lemah. Jadi mereka tidak sempat untuk memeriksakan diri seperti itu juga karena biaya juga. Jadi oleh karena itu kita membuat pengobatan gratis di situ. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisikan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tim Liputan I News melaporkan.